Intro PERSATUAN KULTUAN BANGSA INI Ini lebih mahal, lebih hebat, lebih harus terjaga daripada pemilu itu sendiri, saudara-saudara, untuk menjalankan pemilu yang berkeadilan bebas dari intervensi daripadapun, saudara-saudara, untuk menjaga Saya mengerti Pak Prabowo, tekan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Saka untuk memimpin Indonesia, Siam juga untuk memimpin Indonesia Saya ingin mengatakan kebenaran kepada rakyat Indonesia bahwa seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya Dimanapun mereka berada Saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja, saudara-saudara Netralitas Presiden Jokowi kembali dipertanyakan Usai makan siang bersama Capres nomor 2 Prabowo Subianto untuk kedua kalinya Jokowi juga berbicara empat mata dengan sejumlah ketonom partai politik yang masuk dalam koalisi Indonesia Maju, pendukung pasangan calon Prabowo-Gibran Langkah Presiden Jokowi membagikan bantuan sosial tanpa keajaran Menteri Sosial juga mencisahkan pertanyaan Berbagai manuver Jokowi ini disebut bentuk dari kepanikan karena elektabilitas Prabowo-Gibran tak naik signifikan terkait target menang satu putaran Tak hanya Jokowi, sejumlah politik senior yang dianggap kingmaker pun turun gelanggang mulai dari Suria Paloh hingga Megawati Soekarno Putri Ini dilakukan guna memaksimalkan dukungan jelang hari pencoblosan Masih-masih pihak menyuarakan menang satu putaran Beragam manuver dan strategi dilakukan guna memenangkan Pilpres satu putaran Namun, mungkinkah Pilpres satu putaran? Inilah satu menjadi forum demi satu putaran dalam tanda tanya Presiden Jokowi boleh berkata nolak kampanye mendukung paslon atau partai politik yang dipimpin anaknya Namun, Jokowi semakin intens melakukan pertemuan empat mata dengan para pimpinan partai politik dari Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran Meski tak pernah disampaikan, namun Jokowi mulai terbuka kepada siapa dukungan diberikan Pertemuan intens Presiden Jokowi dengan petinggi partai politik hingga sejumlah tokoh di negeri ini dinilai sebagai bagian dari bentuk kepanikan sekaligus upaya memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran Permainan catur ketika Menteri, apalagi Raja turun tangan dan lain sebagainya itu adalah bentuk kepanikan dan kemungkinan pertahannya kebobolan Hal itu menunjukkan bahwa 02 tidak berjaya diri kalau tanpa endorser dari Jokowi Dodo Karena memang kita juga bisa lihat selama ini kan dukungan partai itu kan setengah hati ya mas Koalisi kawin paksa yang ada di kubur 02 ini membuat partai-partai politik juga saya kira tidak all out Namun, tak hanya di kubur 02, di kubur 01 dan 03 para sesepu politisi senior partai juga turun gelanggang berkampanye bersama mendukung kontestan jelang masa kampanye yang akan berakhir kurang dari dua pekan Mari kita beriktirian, berusaha agar lima tahun ke depan Demokrat kembali ke pemerintahan Caranya kita telah mengusuh Bapak Prabowo Sukiyanto Demokrasi tidak boleh dirusak oleh siapapun juga Kita tidak boleh mencampur hati-hati antara hak pribadi keluarga dengan hak-hak publik Kalau ada yang diintimidasi, lapor! Dan lapor kepada pemimpin kamu, lapor kepada presiden kamu Demi satu putaran dalam tanda tanya itulah tema Satu Meja The Forum malam ini telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Saiful Huda dari tim Nas Anies Muaymin, malam Mas Huda Lalu kemudian ada Hasan Nasbi dari TKN Prabowo Gibran, malam Mas Hasan Kemudian ada Arya Bima dari TPN Ganjar Mahfud, malam Bima Dan kemudian ada Mas EF Saifulah Kotoh dari CEO Polmark Indonesia, Kang, selamat malam Dan melalui sambungan Zoom ada Aji Al-Farabi, Direktur LSI DNIJA, malam Bang Aji Oke, sebelum saya mulai dialog kita coba dengar pernyataan dari Mahfud MD mengenai perkembangan politik terakhir siang ini Saya tidak akan mengatakan apa-apa Sebelum saya bertemu kepada presiden, saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai Saya sudah selesai, itu sudah didengar seminggu lalu, tapi baru dieksprisikan sekarang Apa yang terjadi Bima? Oh iya, Pak Mahfud itu sebenarnya menyiapkan diri antara sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo Sekaligus dia juga tahu posisi peran beliau sebagai Menteri Polhukam Banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan tinggal gelanggang colong pelayu Meninggalkan tanggung jawab yang masih menjadi tugasnya Maka yang disampaikan adalah mencari timing yang tepat Dalam artian tugas-tugasnya yang penting-penting selama sebuah Menteri Polhukam selesai Kemudian dia juga harus memposisikan peran sebagai cawapres yang harus memaksimalkan Waktu kampanyenya yang tinggal 20 hari ini Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud jelas Dia menghormati Presiden dan dia sebagai pembantu Presiden Dia terima kasih atas kepercayaannya Tapi satu pihak Pak Mahfud juga menempatkan bahwa posisi sebagai cawapres Jangan sampai penilaian masyarakat saat ini adalah menggunakan posisi itu Dalam rangka posisi dia sebagai cawapres untuk kampanye Ini strategi, ini memang strategi dimunculkan 2 minggu sebelum mencoblosan Bukan strategi Apa? Itu adalah suatu realitas yang harus dihadapi bahwa banyak hal yang harus diselesaikan Pak Mahfud Saya tim penjadwalan Saya selalu mengatur hal-hal yang terkait Pak Mahfud kemana dan harus kemana Tapi karena banyak tugas Pak Mahfud yang tidak bisa ditanggalkan Dengan tugas-tugas sebagai Menko Pol Hulkam Itu adalah mendapatkan jawab hanya Sabtu Minggu Dan saya berulang kali kapan Pak Mahfud akan mundur Pasti saya akan mundur pada saat tugas-tugas sebagai pembantu Presiden Ini selesai Dan saya kira timing yang sekarang ini ada timing yang tepat Dia terhormat untuk memundur Mundur sebagai jabatan Menko Pol Hulkam Dan dia menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden Apakah kemudian akan ada Menteri-Menteri PDIP lagi yang akan mundur? Selama itu menjadi tugas yang lebih berat pada situasi kampanye saat ini Pasti akan dilakukan Tapi jangan sampai bahwa mandat rakyat yang diberikan pada PDI Perjuangan untuk mengusung Pak Jokowi Dodo Dan juga mandat rakyat kemenangan PDI Perjuangan di Pemilu Legislatif Itu sampai November 2024 Artinya tidak akan ada Menteri yang mundur? Dalam artian kalau Menteri itu mendapatkan tugas partai untuk mengikuti kampanye Banyak kampanye dan tidak mengganggu tugas-tugasnya Pasti dia akan mundur Atau memang Presiden sudah tidak melihat pentingnya Menteri itu Misalnya Bu Risma saat ini Yang masih menjabat sebagai Menteri Sosial Dia harusnya bertanggung jawab dengan kewenangan tugas Yang diberikan Presiden Dia harus membagi dong yang namanya BLT Dia harus membagi dong Bansos Walaupun itu untuk hal-hal yang menyangkut daerah kemiskinan Artinya yang paling mungkin mundur Bu Risma? Dalam artian bisa-bisa Presiden ini sudah pada posisi ingin men-take over fungsinya Secara langsung diberikan kepada Menteri PNK Bu Risma diinggurkan Ya saya termasuk yang tanya pada Bu Risma Bu Risma, keretanya Presiden sudah tidak butuh dibantu sama Bu Risma Dia juga tanya, kok bisa ya? Tugas-tugas saya langsung di-take over sama Presiden Ada sesuatu, apakah? Ada apakah sampai Bu Risma diinggurkan? Baik, baik Saya lebih baik melihat kayak gini Mundur lagi di mana? Oke, Bung Ashan Gimana Anda lihat manuver dari Prof. Mahfud Yang seminggu membuat Jumbo PES mundur Tapi baru diralisakan sekarang? Kalau kita sih menghormati apapun keputusan yang diambil oleh Prof. Mahfud Apakah keputusan beliau tetap bertahan di kabinet? Atau kemudian mundur Buat kita Tidak ada masalah itu Jadi keputusan yang harus dihargai Walaupun mungkin ya Mundur sekarang itu kan kayak ini Pas mau maghrib baru mau mulai puasa gitu Ya, sudah 14 hari apa? 14 hari Kalau mau puasa kan biasanya habis subuh gitu Dari subuh orang puasa Kemudian ya kalau misalnya ketika deklarasi pencalonan beliau mulai mundur Itu kan mungkin orang akan melihatnya sebagai sesuatu hal Oh iya, Pak Mahfud mau all out nih Mau full time nih menjadi calon wakil presiden Kalau sekarang kan spekulasinya banyak Apa itu? Spekulasinya banyak Mungkin apakah gara-gara ini Gara-gara tantrum sama Gibran mungkin Oh Pas saya debat bisa juga Bisa juga Iya, atau mungkin biar beliau lebih leluasa untuk mengkritik pemerintah nanti Bisa juga kan gitu Jadi kalau menurut kita Apapun itu kita serahkan itu ke Prof. Mahfud Tapi kalau Pak Prabowo gimana puasa akan ikut mundur atau tetap bertahan sebagai Menhan? Saya belum mendengar Ya, belum mendengar rencana untuk mundur dari Menhan Kalau Gibran akan mundur sebagai wali kota atau tetap? Ya, selama ini kan mereka-mereka melaksanakan kampanye kan Itu di Sabtu dan Minggu kan Kalau di luar Sabtu dan Minggu kan pasti cuti Kita belum mendengar apa rencana Pak Prabowo akan mundur dari Menhan Atau Gibran mundur dari wali kota Kita belum mendengar itu Oke, kalau Bong Huda Ini gimana Anda lihat manuver dari Prof. Mahfud Yang seminggu diucapkan tapi baru diraliskan sekarang Anda lihat gimana? Ya, sebagai strategi, sebagai cara mengajak publik Untuk memberikan empati dan seterusnya saya kira wajar ya Karena kompetisi yang relatif Jujur dan sudah diakui Suasananya dalam suasana tidak menarik sebenarnya Tidak menarik gimana maksudnya? Ya tidak menarik Tiba-tiba Pak Jokowi membunyikan fluid Akan ikut kampanye, berpihak, dan seterusnya Nah dalam suasana begitu Kalau tidak menarik, menarik kan itu malah? Dalam suasana begitu Menurut saya mundurnya Pak Mahfud Apapun memberi value yang Menegaskan bahwa ada persoalan di dalam pemerintah Dan kita patut apresiasi Ada persoalannya di mana? Kan Pak Jokowi Istana bilang solid tetap gak ada masalah Ya faktanya Pak Mahfud mundur Artinya Pak Mahfud merasa ada persoalan di dalam tubuh kabinet Kalau Muhaimin akan juga ikut mundur atau gimana? Saya kira berbeda, tidak apple to apple Gusimin pada posisi di legislatif Yang tidak punya fungsi harian Dan tidak menggunakan anggaran Jadi dan tugas Gusimin Secara kolegial bisa digantikan oleh 4 kolegial yang lain Jadi sangat berbeda Posisi antara legislatif dan eksekutif Sangat berbeda Sangat berbeda sekarang Ini tadi Bima sempat menyebutkan Ketika membagikan Bansos Yang seharusnya Menteri Sosial Sesuai dengan namanya Bantuan Sosial Tapi gak dilibatkan Ini manufat dari Presiden Jokowi Memang untuk full Untuk menjadikannya satu putra Atau gimana Anda lihat? Kita harus hadirkan Jokowi untuk menjawab itu Ya Anda saya tanya sekarang Menurut saya sih Ada beberapa persoalan serius berkaitan dengan itu Bukan hanya sekedar Bahwa Burisma tidak Diberi tanggung jawab yang semestinya Selayaknya sebagai Menteri untuk melakukan itu Persoalan pertama adalah Potensi personalisasi Sebab Pak Jokowi disini Tidak bisa dipahami sama dengan Dalam pemilu-pemilu sebelumnya Ini anak kandungnya Menjadi kandidat Dan dalam proses Yang sejak lama saya simpulkan Sebagai terjadinya nepotisme Dalam keadaan itu Ketika kemudian Presiden Membagikan Bansos Itu persoalan sangat serius jadinya Karena potensi personalisasinya tinggi Dan diakui pula oleh Menteri Perdagangan Sebagai Ketua Umum Partai Dalam salah satu kampanyenya Menurut saya Ketidakhadiran Burisma itu Jauh lebih tidak serius Dibandingkan dengan soal personalisasinya Karena itu letak penyelewengan Kekuasaannya menurut saya Di situ Oke baik Kalau dari sisi Aji Al-Farabi Aji kalau Anda lihat tadi dari statement posisi Apa Pemberian Bansos yang tidak melibatkan Menteri Sosial Seperti apa Tapi jawaban Aji setelah jeda berikut ini Saya makan bingung Alasannya Karena Presiden sendiri Ikut kompanye Kalau ikut kompanye Dia harus turunan jabatannya Dia harus tinggal Dengan jabatan Presidennya Kalau menurut aku sih Seharusnya sih Gak kayak gitu Karena kan Dia seorang Presiden Jadi kan Pelosan Presiden itu Gak harus memilih hak Salah satu paslon kan Pilihan tetap Saya berubah Walaupun Presiden Ikut kompanye Kita makin bingung lah Karena saya tahu Tahun ke tahun Presiden saya pernah ikut kompanye Alasannya Apa yang Bapak Presiden Jokowi Katakan itu tuh Pasti Jelas Karena apa yang dia janjikan Itu tuh Semuanya terbukti Pada waktu Dia masih Jabatan Presiden Kami tidak melihat Jokowinya Kami melihat Yang majunya Siapa yang Yang netral Untuk NTT Untuk kita masyarakat Hari ini kan Beliau sebagai Presiden Menjabat dan masih aktif Ini agak kurang elok Kalau Presiden Ikut tercampur Dalam kontestasi Piltres ini Harapan kita Sebagai pimpinan Sebagai ini Bebaik tidak ikut Ngabung Atau berlibat Alhamdulillah Kalau Pak Jokowi Mau ikut Berkempanye Atau memihak Pak Dia harus pro-raki Dia akan bela Dia punya anak Terus kita rakit Dia anak-anak Tolong rekaman Suara publik Soal apakah Presiden Bisa berkampanye Atau tidak Tapi faktanya juga Banyak sekali Presiden Memberikan Bansos yang Sangat gencar Dan kemudian Apakah itu Berdampak kepada Elektabilitas yang 50,7% Aji Al-Farabi Anda lihat gimana Fenomena Bansos yang Gencar oleh Pak Jokowi Kemudian Berdampak pada Elektabilitas yang Dirilis oleh LSD DNJA 50,7% Aji Iya Mas Budiman Saya mungkin Tidak memberikan Pendapat personal Soal apakah Presiden berpihak Atau tidak berpihak Soal Bansos itu Tapi yang pasti Ada dua hal Benefit yang Kemudian Diperoleh oleh Pak Jokowi Sendiri Dengan Adanya bantuan Bansos itu Yang pertama adalah Kita melihat Ada kenaikan Kepuasan publik Terhadap kinerja Pak Jokowi Dari survei kita Sebelumnya Ada peningkatan Sekitar 2-3% Kepuasan publik Terhadap kinerja Jokowi Dan yang kedua adalah Makin kuatnya Persona-personal Jokowi Sehingga dua hal inilah Yang kemudian Siapapun Capres Atau paslon Capres-Cawapres Yang terasosiasi Kuat dengan Pak Jokowi Akan mendapatkan Benefit elektoral Dari Peristiwa ini Jadi Survei yang kita Temukan kemarin Dengan angka Pak Prabowo Di angka 50,7% Saya pikir Bagian dari itu Karena semakin kuatnya Asosiasi publik Bahwa Yang mengusung Isu keberlanjutan Ini adalah Pasangan Paslon nomor 2 Artinya Faktor Pak Jokowi Yang memberikan Dukungan Simbolik Kepada Pak Prabowo Itu akan Meningkatkan Elektabilitas Dari Prabowo Gibran Secara signifikan Haji Iya Karena Dalam politik Dalam perilaku Pemilih Dalam kampanye Ada istilah Perception is more important Than reality Jadi Apakah realitasnya Berpihak Atau tidak Berpihak Tapi yang penting Adalah Persepsi yang terbangun Di publik Dan Kalau kita lihat Dari data Survei kita Memang Menunjukkan bahwa Asosiasi Keberlanjutan Itu kuat Di paslon nomor 2 Itulah yang kemudian Mengapa Paslon nomor 2 Terlihat Ada peningkatan Signifikan Dari sisi elektabilitas Dalam satu bulan terakhir ini Artinya Dari survei Anda Meskipun 50,7 Bisa mengarah Kepada Pilpres 2024 Ke arah satu putaran Iya Kalau kita Lihat dari Temuan survei kita Memang dua hal Secara angka Memang mencapai 50,7% Yang kedua Adalah kita melihat Trend kenaikannya Dalam Tempo satu bulan Terakhir Itu ada kenaikan Kurang lebih sekitar 7% Walaupun Kalau kita hitung Dengan margin of error Survei Kita rentangkan Titik pesimisnya Antara perolehan Pak Prabowo Saat ini 50,7% Dikurangi margin Of error Survei Berarti diangka Kurang lebih 47% Namun Kalau kita Rentangkan Titik optimisnya Maka Bisa diangka 53% Namun Karena trendnya Naik kurang lebih 4-7% Dalam tempo Satu bulan Maka Kita melihat Secara objektif Bahwa ada Peluang Satu putaran Ada peluang Satu putaran Baik Huda Saya ingin tanya dulu Ini Pak Jokowi Sangat Gaspol Berada di Jawa Tengah Berada di Jogja Dan kemudian Ada Survei terakhir Dari LSI Denecia 50,7% Bahkan tadi Aji Mengatakan Bisa kebeli 53% Gimana Anda Melihat Kekuatan Dari figur Pak Jokowi Yang begitu Ekspansif Menggarap Jawa Tengah Dan Jogja Kalau kita Percaya Ada satu putaran Untuk 0-2 Kenisayaan juga Untuk 0-1 Dan 0-3 Sebenarnya Klaim satu putaran juga Betul Karena Semuanya sah Untuk target Capaian Satu putaran Yang tidak Asa dan tidak Boleh itu kan Menggunakan Kekuasaan Yang tidak Boleh kan Menempeli Bansos Dengan Stiker Stiker calon Tertentu Yang gak Boleh Dilakukan Ketika ingin Satu putaran Adalah Mobilisasi Dugaan Terhadap Aparatur negara Itu saja Dan itu Hampir pasti Tidak dilakukan Oleh 0-1 Dan 0-2 Bedanya itu saja Nah pada Konteks itu Jadi Kalau ada Narasi Satu putaran Dan kemudian Diwarnai Dengan model Yang semacam itu Saya kira Publik Membaca Bahwa Akan ada Potensi Kecurangan Cukup tinggi Dalam Pilpres 14 Februari Dan Saya kira Gerakan Resistensi Sudah dilakukan Oleh publik Termasuk Gerakan Empat jari Dan beberapa Individu Yang lain Juga bekerja Dengan turunnya Presiden Jokowi Ke bawah Hari ini Di Jogja Kemudian Di Jawa Tengah Anda khawatir Bahwa memang Ini akan bisa Mengarahkan Pemilu ini Menjadi satu putaran Ya kita berharap Publik Dan saya kira Masyarakat juga Sudah tahu persis Bahwa Menggunakan Kekuasaan Dengan cara Yang sangat Masif Macam ini Dimana-mana Juga terjadi Resistensi Di Jawa Tengah Juga disambut Dengan demo Membentangkan Sepanduk Saya balik pertanyaannya Apakah ini Bentuk kekhawatiran Pak Jokowi Harus turun Untuk bisa Satu putaran Kalau itu iya Ini kan bagian dari Kepanikan Oh bagian dari Kepanikan Artinya dua hal sebenarnya Mas Beniman Yang pertama Satu kepanikan Yang kedua Mereka tidak Berani bertaruh Kalau terjadi dua putaran Oke Jadi mereka memastikan Kalau dua putaran Kira-kira potensi kalahnya tinggi Karena itu dia paksa Menggunakan semua cara Untuk bisa cukup Satu putaran Kalau Bu Hasyan lihat Ini memang Strategi dari Pak Jokowi Untuk Yang jelas simbolik Menunjukkan dukungan Pada 0-2 Memang untuk dipaksakan Menang satu putaran Karena kampanye 0-2 Kan terus satu putaran Satu putaran Gak panik Atau bentuk kepanikan Sebetulnya Kalau kita yang Angka surveinya tinggi Dibilang panik Terus yang angka surveinya Di mana Pak Jokowi-nya Pak Jokowi-nya yang panik Enggak Kita bicara dulu Angka survei kita Kalau kita yang Angka surveinya tinggi Kenapa kita yang harus panik Angka survei yang 0-2 yang berapa Ya terserah Mau pilih yang mana Semua paling tertinggi Kita paling tertinggi semua Jadi Kalau kita yang tinggi Begitu aja dibilang panik Yang di bawah Mau dibilang apa Kan gak enak Nanti mau bilang apa Kan gitu Jadi begini Kalaupun satu putaran Dua putaran Kita gak pusing Gak pusing Karena semua polster itu Punya simulasi putaran kedua Pemenangnya juga sama kok Kalau pemenang putaran satunya Prabowo Gibrat Disimulasi semua polster Pemenang putaran duanya Juga Prabowo Gibrat Silahkan buka aja Angka simulasi putaran kedua Simulasi head-to-head Yang dirilis oleh para polster Kan itu Makanya kami tidak pulsi Jadi kalau buat saya ini Gak ada soal Soal kepanikan Tadi kan kata-kata Mas Eiffel Ada resistensi Ya kalau ada resistensi Berarti harusnya happy-happy aja dong Gak usah protes dong Ya Kalau misalnya ada resistensi Kan justru blunder buat kami dong Kalau itu misalnya resistensi Jadi Gak usah harus khawatir Menurut saya memang sekarang gini Pak Jokowi itu Masih jadi magnet elektoral Tingkat approval ratingnya Tinggi Tinggi Ini kesepakatan nih Ini konsensus sapientum ini Kesepakatan polster-polster itu Memang tingkat approval ratingnya Masih tinggi Masih sangat tinggi Nah dia jadi magnet elektoral Yang kedua Kan Tidak ada yang punya kesimpulan Bahwa Pak Jokowi ada di belakang Mas Anies Gak mungkin ada Orang yang paling awam sekalipun Tidak akan bikin kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Anies Gak mungkin Gak mungkin juga Orang yang literasinya minim sekalipun Berkesimpulan Misalnya Pak Jokowi sekarang di belakang Gajar Gak mungkin juga Pak Jokowi itu clear kok di mata publik Di mata Pak Prabowo Di belakang Pak Prabowo Di belakang Pak Prabowo Dan Gibran Karena ini yang paling clear untuk Melanjutkan kebijakan Dan legasinya Pak Jokowi Jadi sebenarnya memang Pak Jokowi Gak perlu kampanye kok Gak perlu kampanye Gak perlu kampanye kok Kalau yang gimmick-gimmick itu diributkan Menurut saya kan Karena magnek elektoralnya Pak Jokowi aja Emangnya kita yakin Kalau Pak Jokowi makan bakso Dengan Pak Prabowo Kemudian orang pindah ke Pak Prabowo Kan bukan karena makan bakso Emang yakin gara-gara Pak Jokowi Dengan simbol dua jari Kemudian orang pindah ke dua jari Tanpa itu pun orang sudah paham kok Kalau itu simbol-simbol itu Harus misalnya diributkan Kenapa gak ribut kemarin Pak Jokowi main bola dengan kaos Merah Merah Oke Kenapa gak ribut kemarin Kie Ma'ruf Amin Pose dengan tiga jari Ini kan soal perasaan lagi gak enak aja Mas Perasaan lagi gak enak Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi Apa yang dilakukan oleh Mas Gibran Dan Pak Prabowo Harus diributkan Menurut saya gak ada yang perlu diributkan Dari tindakan-tindakan itu Oke Baik Bima Ini pertanyaan saya Ini kan Pak Jokowi kan sangat agresif Atau ya memang itu Menggarap Jogja Menggarap Jawa Tengah Ada yang menafsirkan ini sebagai kepanikan Ada yang menafsirkan ya biasa aja itu kunjungan kerja Tapi TPN melihatnya seperti apa Tapi jawaban Kang Bima setelah jeda berikut ini Masih bersama saya Budi Mantan Rujo Di satu meja di forum Arya Bima Presiden Jokowi menggarap DIY Jawa Tengah Bansos yang begitu kencar Apa yang Anda baca? Sebuah sinyal untuk memaksakan satu putaran Atau gimana? Yang saya baca ya Karena Pak Prabowo dan Mas Wali Gibran Ini tidak laku di Jawa Tengah Gak laku? Gak laku Jawa Tengah Tapi Indonesia kan bukan dari Jawa Tengah Nah sementara ini kan menganalisa kenapa di Jawa Tengah Kan satu putaran itu dalam konteks Elektoral kan Kalau Jawa Barat di atas 50% Jawa Tengah di atas 50% Jawa Timur 50% Nah baru bisa satu putaran Ini kan ngimpi satu putaran Ini kan hanya Potret-potret lembaga survei Yang menurut Pak Effendi Ghazali kan Yang bayar siapa? Siapa? Nah kalau Pak Jokowi bilang Sekarang ada di Jawa Tengah Terus karena emang jualan Pak Prabowo itu Dua kali pemilu Pak Prabowo itu hanya didukung 23% rakyat Jawa Tengah Bahkan yang terakhir 77% rakyat Jawa Tengah itu Gak mau Pak Prabowo jadi Presiden Tahun 2019 Ya kan dari tahun 2024 Nah buktinya sekarang Kalau itu ditawarkan Siapa sih yang suka berusuhan? Ganjar Pranowo Siapa sih yang dekat dengan rakyat? Ganjar Pranowo gitu loh Bahkan Pak Jokowi ngomong di Magelang Yang rambut putih dan berkerut Ganjar Pranowo Jadi orang rakyat Jawa Tengah ini kan Gubernurnya 10 tahun Pak Ganjar Jejaringnya juga demikian kuat Ya kan Jelek-jelek ini Aryo Bimau Dari DPR 4 periode Terli Jawa Tengah Dia punya jejaring Gitu loh Yang kalau saya minta Dukung Ganjar Pak Ganjar Nah Pak Ganjar ini punya Bupati 21 Dengan wakil bupatinya 31 dari 35 Ya kan Sekarang Kepala Desa Ditekan-tekan Nah Kepala Desa kan mau pelkades Dia kan juga ngikut Rakyatku dukung Sopo Walaupun dia dipanggil sama Kapol Sama Kejari Dia mau pelkades Mau bertentangan dengan rakyat bawah Jadi saya tidak melihat Kedatangan Pak Jokowi ke Jawa Tengah Itu akan menggeser Terlalu signifikan dengan Dungguan Pak Ganjar Kalau satu putarannya mungkin gak? Total nasional? Satu putaran ini kan Sebenarnya itu hanya Narasi-narasi Lembaga survei Kalau Pak Effendi Gazzali bilang Kalau tanya Lembaga survei Sebelum kita bicara hasil dan metodologi Tanya dulu Siapa yang bayar? Siapa yang bayar dulu? Kalau siapa yang bayar Nanti akan terlihat Apakah survei ini untuk Schooling politik Pendidikan rakyat Survei ini untuk Mengelakukan corrective action Misalnya Saya punya kandidat Ganjar Dan Pak Mabut MD Oh ada corrective action Terhadap hal-hal yang perlu Dari lembaga survei Kalau sekarang kan penggiringan Penggiringan opini Coba saya harus percaya gimana Ada lembaga survei betul Kosong dua unggul Ada yang 42 Ada yang 39 Ada yang 45 Ada yang 50 Ada yang 57 Hasil survei sendiri Angkanya berbeda-beda Antara Kosong Satu Kosong dua Kosong tiga Terus kami suruh Ngomentari Hasil yang berbeda-beda Bahkan Kumpas Undecided votersnya 38 28 28 LSI Ada 7 Kemudian Burhanuddin Ada 5 Terus kami suruh Komentar Yuk ketemu dulu dong Untuk berdebat Secara metodologis Untuk berdebat Secara akademis Kalau perlu dibawa Ke Gajah Mada sana Dibawa ke Umpat sana Untuk di Dikaji Ini lembaga survei ini Apakah instrumen Untuk rakyat ini Semakin cerdas Berdemokrasi Apakah elit juga Semakin sadar Atau hanya sekedar Keinginan Keinginan Pasron tertentu Yang ingin menggiring opini Realitas Realitasnya Tidak seperti Yang ada Di lembaga survei Kami melihat Bahwa Berbagai Kamannya-kampanye Yang ada Terlihat Antusias Yang begitu besar Sekarang Silahkan Kumpas TV Silahkan CNN Pak Prabowo Itu debat Sentimen negatif Terbesar siapa Pak Prabowo Sentimen negatif Sentimen negatif Mas Gibran Kemarin debat Sentimen negatif Terbesar siapa Mas Gibran Kok di lembaga survei Paling hebat Ini apa ini Baik-baik Apa gak ada korelasi Antara debat Dengan hasil survei Saya melihat Saya senang survei ya Apapun survei itu Sekoling politik Adik-adik mahasiswa ini Akan belajar Memilih pemimpin yang baik Itu apa Apakah kompetensi personal Kompetensi profesional Kompetensi sosial Visi misinya Program kerjanya Itu terlihat Oleh lembaga survei Sehingga Mencerdaskan Nah kalau sekarang Lembaga survei ini Hanya sekedar Untuk target Satu putaran Mati kita Baik Saya takut kalau 2029 Lembaga survei Sudah gak dipercaya lagi Gak dipercaya Kang E Anda lihat Faktor kemudian Pak Jokowi turun Apa yang Anda lihat dari itu Pak Jokowi itu Orang yang sangat Percaya data Percaya data Saya tahu itu 2012 2012 ketika Saya dan Polmark Indonesia Terlibat Sebagai konsultan Jokowi Ahok Terutama kerjasama Dengan Jokowi Lalu kemudian Waktu Pilpres 2014 Saya Mengalami sendiri Sehingga ketika Kita misalnya Bicara dengan Jokowi Tentang Elektabilitas Pak Jokowi itu Punya pertanyaan Pertanyaan lanjutan Ini yang sudah Mantap Memilih Dan masih mungkin Untuk berubah Itu berapa persen Kapan pemilih Akan mempinalkan Pilihannya Itu pertanyaan-pertanyaan Yang sangat Umum Ditanyakan Pak Jokowi Jadi kalau kita Hanya bersikutat Pada Elektabilitas Orang seperti Jokowi Itu gak cukup Sebetulnya Jadi kalau Ukuran kita Jokowi cemas Atau enggak Cuman pada elektabilitas Memang gak nyambung Tapi kalau sudah Dimasukkan ke Berapa yang mantap Dan seterusnya Baru nyambung Lalu kemudian Appropriating Appropriating itu Untuk orang Seperti Jokowi Itu gak cukup Orang seperti Jokowi Akan bertanya Ketika ditanyakan Di antara Tokoh-tokoh berikut ini Manakah yang Paling berpengaruh Untuk Membentuk sikap Ibu bapak saudara Termasuk dalam memilih Disebutkanlah Nama-nama Termasuk Presiden misalnya Pada saat itu Angka itu Yang harus digunakan Kalau mau mencari Bentuk pengaruh Kalau Appropriating Dipakai ukuran Dari kemarin-kemarin Pak Prabowo Mestinya udah 60% dong Elektibilitasnya Orang appropriatingnya Katanya tinggi sekali kan Nah Lalu kemudian Tingkat kepuasan itu juga Tidak cukup Buat orang seperti Jokowi Pasti ada pertanyaan Survei yang lebih detail Menyangkut beberapa Isu kehidupan sehari-hari Seberapa jauh Orang merasa puas Dengan kehidupannya Atau tidak Nah saya mau memperlihatkan Satu data Mas Kami baru saja selesai Yang menunggu seluruh Masa kampanye selesai 3,5% Yang setelah menonton Semua debat 3,4% Itu total 25% Artinya Artinya Kita tidak bisa Menyimpulkan sekarang Ketika Orang masih belum Mempinalkan Lalu kemudian Ya ada pertanyaan Tentang Berapa yang sudah Mantap Dan tidak mantap Kita bisa berdebat Tentang elektabilitas Tetapi Ketika ditanya Kemantapan Tingkat kemantapan Pilihan terhadap Prabowo Gibran 39,8% Mantap Yang mantap ya Oke Jadi artinya Orang seperti Jokowi Mungkin cemas Dengan hasil ini Lalu kemudian Kepuasan Memang yang mengatakan Sangat puas Terhadap Pak Jokowi 15,2% Yang mengaku puas 67% Itu artinya 72% Puas Maaf 82,2% Puas Tetapi Kemudian Ada pertanyaan lain Di antara Nama tokoh-tokoh Berikut ini Manakah yang Paling besar pengaruhnya Bagi ibu Pak-Pak Saudara Dalam menentukan Pilihan terhadap Calon presiden Wakil presiden Disitu ada Jokowi Dodo Abdul Somad Megawati Jokowi 26,4% Jadi beda Approver rating Sama tingkat pengaruh Dengan endorsement beda Dua hal yang berbeda Itu pertanyaan surpenya lain Jadi kalau Pertanyaan dari data itu Kalau kemudian Pak Jokowi Selama ini Berada di Terus Berkampanye Dengan Berkampanye Sehingga Sehingga membuat Saya dan Atau keluarga Saya Semakin sulit Menjangkaunya Atau membelinya Yang mengatakan Setuju dan tidak Setuju terhadap Pernyataan ini 72% Setuju Terus kemudian Saya dan Atau keluarga Saya mengalami Penurunan pendapatan Atau penghasilan 58,8% Yang mengatakan Ya Terus kemudian Korupsi yang berkembang Saat ini Membuat kehidupan Saya dan Atau keluarga Saya semakin sulit Atau buruk 56% Yang mengatakan Keadaan ekonomi Sehari-hari saya Dan atau keluarga Saya lebih buruk Dibandingkan masa Sebelum ini 50,2% Dan seterusnya Data yang semacam ini Yang akan didengar Yang diinginkan oleh Jokowi Sehingga kalau kemudian Ada orang mengatakan Jokowi mungkin panik Sebagai orang yang Pernah bekerjasama Dengan Jokowi Sangat mungkin Dia panik Kalau dia punya data ini Harusnya punya Harusnya punya Harusnya punya Selama ini kan Tidak pernah diungkap Data ini Orang hanya bergerak Di proper rating Sama bergerak Di elektabilitas Tapi tidak pernah Ada dibongkar Berapa persen Yang sudah mantap Kapan mereka memutuskan Kalau masih 25% Yang masih dicari Sementara Tingkat kemantapannya Masih 39,8 Sementara Semua instrumen Sudah digunakan Masa orang Tidak cemas Tidak masuk akal Buat saya Kalau tidak cemas Jadi kalau Anda Baca sekarang Ada kepanikan Atau kecemasan Dari Presiden Jokowi Kalau panik Itu kan tingkat Kecemasan yang sangat tinggi Nasihat tidak bisa mengukur Tetapi bahwa Sangat boleh jadi Jokowi cemas Kalau punya data Seperti ini Sangat boleh jadi Dari data-data Yang Anda miliki Artinya Ide satu putaran Untuk kemenangan 0-2 itu Apa? Yang saya tolak Dari kampanye Teman-teman itu adalah Pasti satu putaran Pasti satu putaran Atas dasar survei Atas dasar survei Sementara surveinya Diadakan Awal Januari Bulan Desember Bulan November Kan sangat tidak masuk akal Saya nambahkan nih Mas Budi Karena masih ada waktu Dimana dinamika Mungkin terjadi gitu loh Jadi menurut saya Peluang bagi dua putaran Masih sangat terbuka sekarang Masih sangat terbuka? Masih sangat terbuka Oke Saya baca nih Keterangan yang disampaikan Salah satu lembaga survei Indopol Indopol Mereka memilih Membatalkan Melakukan survei Jawa Timur Karena di lapangan Ditemukan Rakyat atau responden Tidak mau menjawab Survei dengan jujur Sebagai alasan Takut dicoret Dari daftar penerima Sembako Atau Bansos Sebagian lagi Takut karena Saat diinterview Didampingi perangkat desa Atau aparat Jadi hasilnya Dianggap Tidak objektif Terjadi bias Karena kondisi Psikologis Responden Yang menyebutkan Pilihan yang sesungguhnya Nah kalau Kayak gini Kejadian Ini saya katakan Sudah satu bulan yang lalu Kalau kejadiannya Kayak gini Kok kita suruh Membahas hasil survei Kita gak perlu Berbicara soal Hasilnya Metodologinya Seperti apa Juga prasarat-prasarat Objektif di lapangan Terpenuhi gak itu Dengan standar akademis Menurut saya Apakah Gejala yang ditemukan Menurut saya Ini problem Kemampuan manajemen Melakukan survei Kan Hasan juga Bikin survei itu Yang kayak gini Manajable Mas Bimo Manajable dalam pengertian Bahwa Pewancara itu Harus sangat terlatih Yang sudah terbiasa Melakukan survei Komunikasinya baik Dan seterusnya Tapi prosedur gimana mas Oke Tenggak tapi Perdebatannya kan Yang ada Polmark Ditemukan gak model yang seperti ini Yang ini gak ada Tetapi ada Tapi ada hambatan-hambatan lain Yang unik Yang memang spesifik Biasa terjadi Dalam kontestasi Yang sedang meninggi Tetapi yang memang baru Sekarang misalnya adalah Di beberapa provinsi itu Ada desa atau kelurahan Ada RT Yang kepala desa Atau lurahnya Yang RT-nya Ketika didatangi Meminta Data untuk Di random Kakak di RT itu Bilang Boleh turun survei Di RT saya Tetapi respondennya Saya yang nentuin Itu ada Ada juga yang begitu Iya dan tentu Tidak bisa diterima Tidak bisa dikompromikan Sampai kemudian Memperlambat Proses turun lapangan Karena sebisa mungkin Kan randomnya Tidak diganti Dengan random pengganti Artinya peluang Untuk pertarungan Apakah dua putaran Akan sangat terbuka Dan itu kemudian Turun gunungnya Megawati Yusuf Kala Pak Jokowi sendiri Dalam bentuk kamannya Tanda petik Itu memang akan Mempengaruhi Suara-suara yang Belum menentukan pilihan Betul Ini pertarungan Yang menurut saya Masih cukup ketat Sekarang Bukan pertarungan Yang sebegitu Tidak seimbangnya Sehingga dengan penuh Percaya diri Harus kita bilang Bahwa dua putaran Mas Haji Kalau saya tanya Tanya pada Anda Tadi dari Datanya Kang EF Menyebutkan bahwa Memang agak susah Untuk satu putaran Kalau data dari LSI Surupaya yang terakhir Apa memang indikasi Kesana memang ada Kemantapan Segala macam Kalau kesimpulan Mas EF itu Itu kesimpulan kita Dua bulan yang lalu Jadi di awal November Maupun di akhir Desember Itu kita masih melihat Bahwa potensi dua putaran Itu lebih besar Karena data kita Menunjukkan dari Tiga kali survei terakhir kita Di akhir November Kemudian awal Desember Dan akhir Desember Itu kenaikan Pasangan 0-2 Itu hanya Satu-dua persen saja Sehingga memang Saat itu kita melihat Bahwa potensi dua putaran Masih tetap terbuka Namun ini adalah Survei terakhir kita Di akhir Januari Yang tadi saya sampaikan Bahwa ada Kenaikan kurang lebih Sekitar 7% Sehingga itulah Yang kemudian Lebih dimantap Membawa kita Pada kesimpulan Bahwa Pilpres satu putaran Itu makin besar Terbuka peluangnya Karena ada Kenaikan yang konsisten Dari pasangan 0-2 Jadi Sebetulnya Kesimpulan yang disampaikan Itu kesimpulan kita Kurang lebih sekitar 1-2 bulan yang lalu Yang kedua Soal tanggapan Mas Bima tadi Saya pikir ini Soal kapasitas Soal kemampuan Soal pengalaman Lembaga survei Oleh karena itu Lembaga-lembaga Seperti kami DLSI Deni JAH Itu sangat menjaga Prosedur teknis Dalam melakukan survei Termasuk Misalnya Hal-hal yang sangat teknis Ketika mereka datang Ke responden Itu tidak boleh Didampingi oleh Aparat desa Dalam pengambilan Sampling Daftar nama Di tingkat RT Itu pun juga Harus memasukkan Semua warga Atau kakak yang masuk Kedalam desa itu Kalau transparasi Pembiayaan Mas Mas Adi Ya Transparasi pembiayaan Karena dalam situasi Politik kayak gini Apakah Kalau saya menanyakan Mas LSI dibiayasi Apa untuk survei itu Wajar gak Ya inilah Saya pikir ini kan Jawaban walaupun Kita jawab sekarang pun Gak selesai pembahasannya Karena Itu hal yang wajar gak Ketika kita Melakukan survei Saat itu Pak Jokowi Juga punya potensi menang Kan gak muncul Pertanyaan seperti ini Mas Bima Dalam kajian akademis Wajar gak Apabila Orang menanyakan Siapa yang Membiayai Survei Itu hal yang wajar gak Ya boleh saja Tapi saya pikir Itu kan bukan Menjadi poin utama Kemudian akhirnya Mendegradasi Kenapa tidak menjadi poin utama Mendegitimasi hasil survei Karena yang paling penting adalah Pertama Bagaimana kemudian Motodologi itu diambil Yang kedua Saya pikir Hasil yang kami Sampaikan Ini kan bukan hasil Dari satu Hanya satu lembaga survei Hampir Beberapa lembaga survei Nasional Juga menunjukkan Hal yang sama Kan bedanya Hanya di angka Tadi Mas Bima Sampaikan ada di angka 3942 Tapi kan waktunya Berbeda Kita di awal Sembar Akhir Desember Memang di angka yang sama 41-42 persen Jadi saya pikir Janganlah kita Istilahnya Buruk muka Cermin di belah Oke Hasil survei yang jelek Kita mendelik Tidak perlu mendelik Lembaga survei Oke Saya butuh Justru Kita butuh Lembaga survei Apapun Demokrasi ini Butuh lembaga survei Yang mencedaskan Pemilih Atau rakyat Dan elit Kita butuh Cuma tadi saya katakan Bahwa Kalau pendanaan itu Bersinggungan Kepada salah satu Calon Itu Sasah saja Tapi apakah Tujuan survei itu Untuk hal yang terkait Dengan kepentingan publik Dalam rangka Mencedaskan Publik Atau elit ini Atau memang hanya Bertujuan untuk Kepentingan politik Dari yang mendanai Saya kata ini Jangan disepelekan Dari Variable Metodologi Dan Cara penghitungan Dan hasil Ada sesuatu yang Lebih mendasar Kami pengen Lembaga survei Bagian Instrumen demokrasi Jadi Saya survei Dibayari oleh Ario Bimo Ario Bimo Pengennya adalah Melihat variabel Kebudayaan Lihat Bahwa ini adalah Survei yang dibayari Ario Bimo Problemnya adalah Transparansi Transparansi Itu saja Saya tidak mengatakan Etis atau tidak Tapi saya kira ini penting Tadi kan dari KANG EF Menyebutkan Dibaca ada Kecemasan Atau kepanikan Dari Pak Jokowi Karena memang Masih ada Pemilih yang belum Mantap Gimana Anda Merespon Analis dari KANG EF Kalau saya Sebagai orang Yang masih ketemu Dengan Pak Jokowi Seminggu yang lalu Tidak melihat Kepanikan itu Tidak panik Tidak Sama sekali Menurut saya Tidak Tidak ada Kepanikan Sama sekali Diskusi Menurut saya Sesuatu hal Yang lumrah Beliau bertanya Sesuatu hal Yang lumrah Tapi menurut saya Pertanyaan-pertanyaan Yang seperti tadi itu Justru Tidak ada lagi Kita temukan Yang seperti itu Yang mana Yang seperti yang Diceritakan Masa EF itu Yang sudah mantap Semua artinya Bukan masalah Sudah mantap Semua Tapi pertanyaan Oh iya Lemahnya di daerah mana Mungkin itu saja Mungkin Kemudian Yang kurang Masih daerah mana Daerah mana Yang bisa dilepas Daerah mana Yang masih harus Dikerjakan Buat saya Sebuah pertanyaan Yang saya Cukup masuk akal Dan tidak Menunjukkan Kepanikan Sama sekali Kalau saya sih Merasa sekarang ya Ini kan Sudah berulang-ulang Selama Ya mungkin Lebih dari Sepuluh tahun terakhir Semua survei Akhirnya Diperlukan Seperti Ramalan Bintang Kalau Ramalan Bintangnya Bagus Percaya dia Cocok Kalau akhirnya Ramalan Bintangnya Enggak bos Salah nih Ramalannya Kemudian dicari-cari Siapa yang bikin Ramalannya nih Siapa yang bayar Ramalannya nih Bisa Bisa Seperti itu Jadi ketika Misalnya Mungkin belum lama ya Mungkin 5 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu Ketika Mas Ganjar Masih bertengger Di puncak kelas Semen survei Gak ada pertanyaan Kayak gini menurut saya Percaya-percaya aja Sama polster Yang kira-kira sama juga Yang rilis-rilis Itu kan itu-itu aja Saya dan Mas EF kan Jarang rilis Hampir gak pernah rilis mungkin Yang rilis kan itu-itu juga Pernah dia rilis Unggul Ganjar Hari ini dia yang Diunggulkan Pak Prabowo Kalau dipertanyakan Siapa yang bayar Apakah yang bayarnya Ganti-ganti Gak tahu saya Tapi menurut saya Hari ini kan Jumhurul surveyor ini Ini anggota-anggota Persepi yang terkemuka Yang kemudian Mempertaruhkan Kredibilitasnya Dengan mempublikasikan Hasil Kalau hasilnya Lebih banyak yang mirip Itu yang kita anggap Sebagai jumhurul surveyor Yang berbeda Kemungkinan Satu dua yang berbeda Kemungkinan Itu yang kan Kemungkinan salah Begitu prinsipnya Mas 2019 Lembaga survei 16 lembaga survei Itu menangkan Pak Prabowo Dan hasilnya kalah Ini Mas Yang menangkan 16 itu Pasti abal-abal semua Bukan abal Pak Prabowo itu Pasti itu abal-abal semua Bukan kita itu Mas Mas Bodiman Abal-abal semua Itu abal-abal semua Menurut saya penting itu adalah Sejak 2013 2014 Saya sebetulnya Mengkampanyekan Satu hal Untuk teman-teman Lembaga survei Setiap mereka Yang mempublikasikan Hasil survei Harus memenuhi Empat tanggung jawab Satu Menyebutkan Dengan siapa Ia bekerjasama Karena itu bukan Soal aib kok Siapa yang bayar Udah itu dulu Dalam bahasa Ini yang bayar Pasti ada yang kerjasama Ini Mas Huda Saksinya Ketika waktu itu Bulan puasa Tahun yang lalu Mas Huda dan PKB Bekerjasama dengan kami Ingin publikasikan Tuntutan saya adalah Saya harus umumkan Ini kerjasama dengan PKB Oke Nomor dua Harus dijelaskan secara detail Tentang survei itu Metodologinya Dan lain-lain Nomor tiga Ini yang penting Semua data yang diumumkan itu Raw datanya Kalau diminta oleh pihak-pihak tertentu Harus diberikan Hanya yang dipublikasikan Ya bukan seluruhnya Karena itu akan bisa Mengkonfirmasikan Mempalsifikasikan Hasil survei Dan yang terakhir Kalau perlu Itu fotokopi Bukti pembayaran pajak Dibagang kepada Jumurul surveyor Nah sebenarnya Saya setuju Mas EF Empat tadi itu Saya setuju Mas EF Saya orang yang setuju Pertama kali bersama Philip Vermonte Untuk mengubah Cara itu Empat hal itu Mau kita Kita cantumkan Termasuk raw data Kalau datanya dipublikasikan Tapi belum diratifikasi aja Sama anggota-anggota yang lain Memang yang menjadi Perdebatan sekarang Apakah kemudian Pilpres 14 Februari Akan satu putaran Atau dua peran Dan bagaimana Pertarungan menuju 14 Februari Setelah jeda berikut ini Masih bersama saya Budi Mantanurjo Di satu meja Mas Aji Alfarabi Direktur LSC DNEJA Mas Aji Presiden Jokowi Tetap berada di lapangan Membagikan bansos Bermain sepak bola Bertemu dengan Sejumlah masyarakat Apakah ini bagian Dari manuver Dari Presiden Untuk memaksakan Atau mengarahkan Pilpres ini Satu putaran Iya Approval rating Pak Jokowi Yang tinggi Di atas 80% Kemudian Persona-persona Pak Jokowi Yang sangat powerful Di proyedik kedua ini Bahkan kalau kita lihat Melebihi Persona-persona Beliau ketika maju Di Pilpres 2014 Akan menguntungkan Paslon Yang terasosiasikan Kuat dengan Pak Jokowi Oke Nah dalam hal ini Memang di pasangan Paslon 02 Dan dalam survei Yang kita kerjakan kemarin Memang Pilpres berpeluang Terjadi dalam Satu putaran Dan kebetulan Paslon yang Memang memenuhi Angka itu Per hari ini adalah Paslon 02 Yang ketiga adalah Kalau kita lihat Dari sisi waktu Memang masih ada waktu Kurang lebih sekitar 15 hari lagi Oleh karena itu Kami pun Sebetulnya Masih melihat bahwa Peluang Dua putaran itu Masih terbuka Walaupun mungkin Angkanya sudah bergeser Kalau di awal Januari kemarin Kita melihat Peluangnya 50-50 Mungkin sekarang Dari hasil terbaru kita Kita melihat Peluangnya mungkin 70-30 persen 70-30 Untuk 02 Satu putaran Oke Baik Kang Huda Jadi gimana Presiden memang Intens berada di lapangan Untuk tadi Mungkin kalau Hasan menyebutkan Di mana kekurangan Provinsi Dia akan turun Seberapa Anda Merasa khawatir Bahwa ini akan bisa Memenangkan pemilu itu Pada Satu putaran Ada dua hal saya kira Yang pertama Menurut aturan Mainnya Yang dimaksud dengan Menang satu putaran Tidak cukup 50 persen Pesebaran Pesebaran 19 provinsi Setiap provinsi harus Lebih Di atas 20 persen Itu satu hal Yang saya kira Perlu kita diskusikan juga Tidak bisa Setelah merta Pemilu 2019 Pak Jokowi Berhadapan Savits dengan Pak Prabowo saja Hanya menang 21 21 provinsi 21 provinsi Padahal berhadapan Berpasangan Yang ada dua pasangan Oke Ini tiga pasangan Itu saya kira Pointer sendiri Oke Yang kedua Adalah menyakut Isu soal Apa yang disampaikan oleh KNF Dan juga disampaikan oleh Teman-teman CSIS Yang menyatakan bahwa Tenggat Publik Yang akan Menunggu Memutuskan Masih pepet ya Itu termasuk debat Debat itu Orang yang menunggu Itu masih 12,5 persen Itu setara dengan Hampir 14 juta orang Yang masih akan menunggu Debat terakhir Tanggal 4 nanti itu Nah artinya Kalau orang masih 15 juta Orang masih menunggu Bagaimana debat terakhir Potensi Yang itu 12 persen Artinya potensi Untuk terjadi Volatibilitas Turun naiknya elektabilitas Sangat tinggi Sampai pada tanggal 14 Februari Karena itu kami meyakini Memastikan Ini pasti Dua putaran Dua putaran Kang Hasan Jadi Tenggat Tenggat soal sebaran tadi ya Sebaran proporsi 20 persen Di setengah provinsi Iya Proporsi 20 persen Itu menurut saya Sekarang Siapapun yang menang Satu putaran Sudah akan terlewati Bukan soal menang Tapi proporsi 20 persen Minimal di 19 provinsi Nah Kalau kita kan Percaya dengan data Yang kita miliki saja Kita juga gak mau Berdebat dengan data-data Yang dimiliki orang lain Biarkan saja Mereka punya keyakinan Dua putaran Silahkan saja Kami punya keyakinan Bisa satu putaran Itu merupakan bagian Dari keyakinan kami Karena angka Yang kami miliki Seperti itu Kira-kira nanti Berdasarkan proyeksi ini Kalau angka yang sekarang Tidak ada kejadian Yang banyak Luar biasa Luar biasa Yang banyak berubah nanti Ya menurut kita Nanti finishnya Pasangan Prabowo-Gibran itu Kalau gak di usianya Mas Anies Finishnya di usianya Mas Ganjar Berapa itu? Ya gitu aja Finishnya nanti Kalau gak di usianya Mas Anies Di usianya Mas Ganjar 5-3-5-4 Oke baik Oke Pakai finish di usianya Mas Ganjar dan Mas Anies Bima Jadi gimana Anda respon Kalau memang Arahnya memang Tadi dari Mas Aji Dan lain sebagainya Langkah yang lakukan oleh Ganjar Pak Put Akan gimana tadi itu? Ini loh Sebagai tim Pemenangan Ada target optimis Target realistis Dan target pesimis Pesimisnya berapa? Pesimis kalau kita hitung Misalnya di angka 33 33 Saya misalnya 33 Kemudian Target realistis 39 Oke Kemudian target optimis Kayak boleh Ngomong aja Satu putaran boleh lah Semua juga Namanya usaha Tapi kalau nanti Pasangan 02 ini Gak punya target yang realistis Nanti frustasi sendiri Oke Karena Apa yang Diinginkan Oleh wacana Satu putaran itu Tidak Tidak menggambarkan Suatu realitas yang ada Di publik Jadi yang kita lihat sekarang ini Kalau kampanye Baik itu 02 01 03 Itu kan Partisipasi publiknya Demikian Raminya Demikian semaraknya Dan saya tidak melihat Ada elemen Of surprise-nya 02 ini Terus satu putaran Itu opo Kampanye juga Jarang Kampanye juga 102 Oke Yang kampanye siapa? Ya mohon maaf Pak Prabowo Maul Mas Gibran Kita sekarang Sudah muter Hampir Di sekitar 90 titik Dan kita lihat Respon publik itu Sangat positif Nah kalau Terus kemudian Tapi Jokowi-nya kan Muter juga Nah Ini Pak Jokowi ini kan Akan menggeser Persepsi Kontestasi itu Bukan Pak Prabowo Pak Anies Dan Pak Ganjar Ini yang kontestasi ini kan Pak Jokowi Besok tanggal Februari Selesai Pemilu Atau November Itu kan selesai Presidennya kan bukan Pak Jokowi Presidennya itu kan Antara Pak Ganjar Pak Prabowo Dan Pak Anies Oke Ini kok Pak Seolah-olah Mau menggeser Ketidakmampuan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Untuk mendongkrak suara Pak Jokowi Turun ke bawah Tapi kan gak Kita harus melihat Sejauh mana Pergeseran Mengubah persepsi Pak Prabowo Ke Pak Jokowi Kan gak mudah Baik Orang kan melihat Bahwa yang Yang satsek Yang turun ke bawah Adalah Ganjar Maput Baik Kang Epp Gimana Anda lihat Peta menjelang Dua minggu Dengan intensifnya Turunnya Pak Jokowi Apa satu putaran Mungkin terjadi Atau gimana Semua kemungkinan Bisa terjadi Tetapi Menurut saya sih Tetap Sangat besar Peluang dua putaran Yang tadi Aji sampaikan itu Data kami November Itu masih 42,2% itu Orang yang harus Ditunggu dan cair itu Yang belum mantap Ditambah dengan Undecided Jadi ketika turun Jadi tinggal 25 Itu memang sudah Semakin sedikit Tapi masih ada gitu loh Jadi memang Ini pun data terbaru 14 sampai 25 Januari Lalu jangan lupa Menurut saya Pada saat dulu Ada lembaga-lembaga survei Mengatakan Pauji Bowo Nahrobi Lamri Menang satu putaran 2012 Dan Ahok Jarok Menang satu putaran 2017 Itu bukan lembaga survei Abal-abal Oke Jadi itu Itu juga penting Nah Yang menjadi Kepedulian saya Sebagai warga negara Adalah Saya sangat prihatin Dan sedih Dengan Apa yang disebut Sebagai personalisasi Bansos itu Tetapi Saya terbantu Oleh data survei Data survei Nasional terbaru kami Dengan 2600 Responden ini Itu Bertanya tentang Jika Kandidat Atau tim Pemenangan kandidat Memberikan Membagikan uang Atau barang Kepada ibu Bapak Saudara Apa sikap Bapak Ibu Saudara Yang terbesar itu 42,2% Mengatakan Menerima uang Atau barang itu Tetapi Tidak akan dikaitkan Dengan pilihan dia Jadi artinya Ya terima aja gitu loh Di TPS kan Gak ada CCTV gitu Terus kemudian Yang mengatakan Menerima uang Dan barang Akan memilih yang memberi Dan yang menerima Uang dan barang Dan akan memilih Yang memberi paling banyak Total kedua jawaban itu Jumlanya 10,2% Semoga ini Yang benar terjadi Oke Dan menurut saya Sekaligus Tuk menutup nih Mas Budiman Pendek ya Kepada para pemilih Dimanapun Jangan kaitkan Bansos dan BLT itu Dengan memilih Salah satu kandidat Tidak benar itu Itu uang negara Baik Itu bukan uang pribadi Apalagi tim sukses Atau paslon itu Itu uang negara Terima itu Tetapi datanglah ke TPS Membawa hati nurani Baik EF terima kasih Mas Haji Bima Hasan Dan kemudian Saya juga telah bergabung Di satu meja The Forum Semangat memperbutkan Kekuasaan Dan mempertahankan Kekuasaan Atau mewariskan Kekuasaan Serta kelumpuan Lembaga pengawasan Menjadikan suasana Pemilu 2024 Penuh dengan noda Saatnya etika Dan moralitas Dikedepankan Saatnya keteladan elit Ditunjukkan Agar proses sirkulasi Kekuasaan Bisa kembali Ke roh demokrasinya Keteladan elit Amat dibutuhkan Tetaplah di Kompas TV Untuk memperbaru Informasi terkini Seputar Pemilu 2024 Terima kasih Sampai jumpa Selamat malam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Tetaplah di Kompas TV Sampai jumpa Tetaplah di Kompas TV Terima kasih telah menonton